Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ayat 13-17 yang kedua pesan didik dapat mengamalkan sikap santun dan peduli kepada kedua orang tua, guru, dan masyarakat silahkan kalian amati gambar dan video berikut ini menurut kalian ini orang sedang apa? kelihatan ya? kelihatan? orang sedang menyembah selain Allah kemudian gambar yang kedua adalah gambar ayat, ibu, dan anak sedang melaksanakan salam dan lebih membuat kita sedih ya adalah ibu tersebut sambil menggendong ya kira-kira bagaimana perasaan kalian? sedih gak? kalau kita melihat di sekitar kita ada orang seperti itu bagaimana suka kita? menolongnya menolongnya membantunya? membantu selama kita jadi ini gambaran bagaimana orang tua kita bekerja keras untuk membiayai membiayai mensekolahkan kita sepatunya kita harus berbakti hormat atau kepada orang berikutnya adalah kita akan meningkat tayangan video kisah 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 ini bercerita tentang seorang pemuda bernama kisah 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 Pernama anggota kelompok. 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 Dan penggambaran dasa ibu yang sedemikian luar biasa ini dikarenakan peranan ibu lebih berat dari ayah Mulai dari mengandung hingga melahirkan, menyakit, dan perawatnya Kata wangan berarti kelemahan atau keperapukan Yaitu ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung Ya, tadi kita sudah menganalisis Luqman dari ayat 13 sampai 17 Dapat kita simpulkan di sama-sama Yang pertama adalah pendidikan Tauhid Perintah untuk mengesahkan Allah SWT Ini di ayat 13 Yang kedua, pendidikan akhlap Perintah berbuat baik kepada Allah Orang tua, utama ibu, diri sendiri dan orang lain Ini di ayat 14 sampai 15 Yang ketiga, perintah untuk menaati orang tua sepanjang tindak untuk maksia dan menyakitukan Allah Yang keempat Yang keempat, berubah kenapa mempersekutukan Allah atau kita berbuat musyrih itu terlalu merupakan dolip karena telah merendahkan Allah sebagai pencipta pada posisi yang boleh? bagus? yang lain? ada tapanan? ya mas lagi bertanya dosa apa yang tidak bisa diapuni? oh iya bagi sumroh? siri kebagaian Allah kemudian? sikir? ya pertanyaan bagus bagaimana kalau kita punya orang tua tapi bukan orang tua kita punya orang tua diri? mas Andi? bagaimana? menurut saya sama hukumnya dengan kita berbakti kepada orang tua orang diri? itu ya? ya jadi sama hukumnya sama orang tua yang bukan orang tua asing kita atau orang tua diri itu sama hukumnya berbakti kita berbakti kepada orang tua ya harus dihormati harus dipatuhi ya melaksanakan perintah orang tua sebagai evaluasi kita hari ini kalian kerjakan 5 soal kurean di buku masing-masing silakan ditulis di buku masing-masing nanti buku tersebut di kumurkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati soal pilihan dan yang ada di halaman 28енно sampai 33P silakan di kerjakan minggu depan kita akan mencocokkan bersama-sama Untuk pertemuan di depan, kita akan belajar mengkaji tentang hadis riwayat muslim dan hadis riwayat buhori dan muslim. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pelajaran tentang hadis dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.